Halo guys Assalamualaikum Oke kali ini kita akan membedakan jenis kelamin ikan GP jenis AFR disini indukan semua kalau indukan ini tidak dijual sekarang kita coba cari yang betina gampang banget guys ini betina betinanya tuh ciri-cirinya tuh dia lebih besar dari pejantannya dan perutnya juga lebih gendutnya petinanya seperti ini jadi dia gendut gendut dan lebih besar dari pejantannya sedangkan yang pejantannya dia lebih kecil dan warnanya merah merata ya dari kepala sampai ekor yang seperti ini gusyit banget nih nih nah jantannya seperti ini jadi merah semua dari kepala sampai ekornya merah semua gampang sekali kalau jenis AFR sih jenis-jenis yang lain juga mungkin sama ya jadi yang betinanya itu dia ini agak besar dan perutnya itu gendut Hai kalau ini sekitaran umur ini indukan sudah umur 7 bulan ya ini udah umur 7 bulan yang anakannya ya yang disitu kalau sudah umur 7 bulan itu udah gampang banget ngebedainya tapi kalau yang umur baru satu minggu satu minggu itu agak susah seperti ini 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 baru satu minggu masih sulit ngebedainya jantan dan betinanya ini ada satu ini yang ekornya ini udah kelihatan merah nih tapi nggak tahu ini jantan dan betinanya baru berumur satu minggu masih sulit untuk ngebedain jantan dan betinanya kalau yang sudah 7 bulan paling enggak itu satu bulan satu bulan itu baru bisa kelihatan tentan dan betinanya kalau disatukan nanti terjadi perkawinan dini nanti anakannya juga enggak bagus anakannya udah enggak bagus cuma sedikit kalau sudah indukan gini kalau bisa jangan dijual ya guys ini paling dua minggu setelah beranak dua minggu lagi ini bisa berenak lagi nih bisa hamil besar lagi ini udah ada yang besar tapi belum besar banget sih kita tunggu besar banget burutnya baru kita sendirikan di tempat ember sendiri-sendiri saya disini breedingnya cuma jenis AFR aja ya jadi enggak enggak ada jenis lain selain AFR ini besok ikan ini mudah-mudahan bisa jadi ribuan ya guys ini kalau saya hitung disini embernya sudah ada 1,2,3,4,5,5,5,6,8,9,8,9, ada 9 ada 9 ember dihitung aja satu embernya itu 50 burayak 50 burayak ya tinggal dikaliin aja 50 dikali 9 udah berapa itu kalau ini saya pakai jenisnya ini baru yang biasa AFR yang biasa bukan yang kelas kontes kalau kelas kontes sudah beda lagi perawatannya kalau ini masih biasa ini untuk istilahnya untuk kalangan menengah ke bawah jadi gak muras dompet biar anak kecil juga bisa menikmati orang dewasa juga bisa menikmati soalnya warnanya kan indah banget ini guys seren warnanya merah oke guys sampai disini dulu tentang perbedaan jenis ikan gapi AFR oke see you bye 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 Terima kasih.